Penganiayaan yang buruk itu dipakai oleh Tuhan untuk mempercepat injil tersebar ke seluruh wilayah. Tuhan kita itu hebat, saudara-saudari. Tentu sesuatu yang buruk tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi apa yang buruk itu bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan. Ini adalah episode kedua mengenai 313 angka keramat. Nah pada episode yang kedua ini kita akan bicara mengenai kisah-kisah penindasan untuk sampai pada tahun 313 tahun Masehi. Ada dua penindasan besar yang terjadi kepada orang-orang Kristen awal sampai tahun 300-an. Yang pertama penindasan atau penganiayaan oleh orang-orang Yahudi. Kita dapat melacak ini di dalam Alkitab terutama di dalam kisah para Rasul. Jadi kalau kita membuka kisah para Rasul kita akan tahu bagaimana orang-orang Kristen awal itu ditindas oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini gampang kita menemukannya. Banyak orang bisa menemukan ini. Kisah Rasul 4 ayat 1 dan seterusnya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah serta orang-orang sadugi. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Mereka, maksudnya Petrus dan Yohanes, ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Jadi ini ayat pertama yang menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi itu marah karena Rasul-Rasul mengajar orang banyak mengenai Sang Kristus, mengenai kebangkitan Sang Kristus. Lanjut, kisah Rasul 5 ayat 40 dan seterusnya. Mereka memanggil Rasul-Rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Menyesah itu berarti menyiksa, berarti memukuli mereka meskipun kemudian dilepaskan. Jadi bagian-bagian awal ini memang belum terjadi penganiayaan yang hebat, baru kecil-kecilan, tetapi sudah ada teror. Pertama dimasukkan penjara, kemudian yang kedua dipukuli atau dicambuki. Biasanya kalau pada zaman itu disesah, itu dengan cara dipecut. Kalau bahasa zaman sekarang itu dipecut atau dalam bahasa Alkitab itu dicambuki. Jadi masih kecil-kecilan, tapi sudah mulai terasa penindasan atau penganiayaan yang terjadi sejak awal sekali. Sejak awal sekali. Sejak ada di kota Yerusalem. Kemudian makin meningkat. Jadi kecil-kecil makin membesar. Kisah Rasul 7 ayat 58. Mereka menyara dia, dia yang disitu maksudnya Stefanus, keluar kota. Lalu melemparinya. Maksudnya melempari dengan batu, artinya merajam. Jadi Stefanus dihukum rajam. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Atau dalam ejaan Ibraninya Saul. Ravi Saul. Ini Saulus ini seorang rabi yang berada di bawah bimbingan rabi Gamaliel. Jadi Saulus juga seorang rabi muda. Dalam istilah Ibrani bernama Ravi Saul. Atau dalam istilah latinya Saulus. Dalam istilah atau nama Yunannya Saulos. Kemudian juga dipanggil Paulos. Pavlos atau Paulos, Pavlos, Saulos. Nah ini Stefanus menjadi korban pertama. Maka di dalam tradisi gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks. Stefanus ini mendapatkan gelar protomartir. Proto pertama. Martir ya kita tahu martir. Jadi Stefanus protomartir karena menjadi korban pertama yang sampai terbunuh. Di bagian awal tadi, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memang dianiaya. Tapi mereka tidak sampai terbunuh pada saat itu. Yang mungkin mengalami luka-luka, kemudian dilepaskan. Tapi Stefanus akhirnya sampai meninggal dunia. Nah persis setelah peristiwa Stefanus, ini menjadi seperti kotak Pandora. Maksudnya apa? Martir pertama ini kemudian nanti disusul martir-martir yang lain. Karena kemudian penganyayanya menjadi hebat. Itu diceritakan dalam kisah Rasul 8 ayat pertama, terutama ayat pertama bagian kedua. Atau ayat pertama B. Pada waktu itu, mulailah penganyayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi Stefanus itu meninggal dunia karena dirajam. Kemudian boleh dikatakan menjadi semangat orang-orang Yahudi. Wah akhirnya mati. Oke ayo terus hajar, hajar, hajar. Bunuh, 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 bunuh. Akhirnya terjadi penganyayaan yang begitu hebat. Semenjak matinya Stefanus sebagai proto-martir. Martir yang pertama. Keterangan yang bagus kalimat selanjutnya. Mereka semua, berarti jemaat, umat yang 3000 awalnya itu. Kecuali Rasul-Rasul, berarti Rasul-Rasul tetap ada di Yerusalem. Tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Berarti orang-orang kecuali Rasul, mereka semua menjadi pergi. Menjadi pergi keluar dari wilayah Yerusalem. Mereka pergi ke Judea yang lebih luas lagi dan Samaria yang lebih luas lagi. Di bagian pertama, saya sudah cerita mengenai ini. Yang sangat menarik adalah untuk diperhatikan kisah Rasul 8 ayat 4. Lihatlah bahwa di kisah Rasul 8 ayat 1 dimulai penganyayaan yang hebat. Kemudian mereka tersebar. Namun di ayat 4, kita dapat melihat suatu keterangan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Perhatikan bahwa ini sebenarnya mereka berada di tengah kesulitan. Yaitu ancaman hukuman mati, dibunuh, dirajam, atau apapun. Pokoknya dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Namun ternyata mereka yang pergi menyebar karena takut akan ancaman hukuman-hukuman itu, pergi sambil memberitakan Injil. Ini sangat menarik, saudara-saudari. Jadi di tengah kesulitan, mereka tetap memberitakan Injil. Ini suatu renungan sederhana untuk kita. Apakah kita berada di tengah kesulitan seperti itu? Ada kesulitan sebagai orang Kristen, tetapi tidak seperti itu. Mereka pada masa awal di Yerusalem itu mengalami kesulitan ancaman hukuman. Bahkan hukuman mati. Kita tidak berada di bawah ancaman hukuman mati. Mereka yang di bawah ancaman hukuman mati itu bisa memberitakan Injil. Pertanyaannya untuk sebagai renungan kecil untuk kita, kita yang jauh lebih mudah keadaannya, apakah sudah memberitakan Injil atau belum? Kalau belum, bacalah berulang-ulang kisah Rasul 8 ayat 4. Mereka yang dimaksud, yang dianiaya hebat tadi itu. Perhatikan bahwa pada ayat 1, penganiayaan atau penindasan dikatakan hebat. Berarti memang sudah besar-besaran. Kita juga tahu bahwa nantinya Rabi Saul atau Saulus, Paulus yang sebelum bertobat, bahkan mendapatkan surat resmi untuk dapat menyeret orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Untuk dibunuh, untuk dihukum tentu saja. Tapi masih dapat memberitakan Injil. Ini blessing in disguise. Artinya apa? Mereka tersebar sambil memberitakan Injil. Artinya, berarti penganiayaan yang buruk itu bisa Tuhan ubah menjadi suatu kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang berkaitan dengan pewartaan Injil. Jadi, seakan-akan penganiayaan yang buruk itu dipakai oleh Tuhan untuk mempercepat Injil tersebar ke seluruh wilayah. Hebat kan? Tuhan kita itu hebat, saudara-saudari. Tuhan kita bisa memakai sesuatu yang buruk. Tentu sesuatu yang buruk tidak dikehendaki oleh Tuhan. Penganiayaan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Penganiayaan itu justru di luar kehendak Tuhan. Penganiayaan terjadi oleh orang-orang yang berhati dengki dan berhati jahat. Tetapi apa yang buruk itu bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan. Maka, sekarang saya juga memberi renungan kepada Anda. Jangan takut ketika engkau mengalami sesuatu yang buruk. Sebab Tuhan kita sanggup mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi jalan datangnya kebaikan yang kita belum tahu. Saya juga berikan renungan sedikit untuk memberikan motivasi iman kepada kita. Apalagi di tengah situasi yang sedang tidak gampang. Di dalam kondisi yang boleh dikatakan buruk pada masa-masa ini. Yaitu adanya pandemi dan ekonomi rusak apa segala macam-segala macam. Lanjut mengenai penganiayaan. Kisah Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh-olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Ianya itu Ravi Saul. Saulos. Saulos, Saulos. Mengapakah engkau menganiaya aku? Ini suara Tuhan Yesus yang bangkit. Yang menampaki Saulus dalam wujud suara. Sehingga dari inilah Saulus kemudian bertobat. Tapi bahwa perjalanan menuju Damsyik itu kerangkanya adalah apa? Menindas, menganiaya. Saulos seorang Yahudi menindas orang-orang Kristen awal. Kisah Rasul 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stephanus dihukumati. Mereka tersebar sampai ke Venisia, Siprus, dan Antioquia, dan seterusnya. Perhatikan bagian awal tadi. Mereka baru tersebar di Judea dan Samaria. Bab 8 ayat 1. Mereka tersebar baru ke Judea dan Samaria. Tapi kemudian kalau kita perhatikan di bab 11 ayat 19. Sudah lebih luas. Venisia itu jauh lebih luas daripada Samaria. Jauh lebih jauh lagi keluarnya. Siprus itu suatu pulau terpisah di Laut Mediterania. Antioquia itu sudah jauh ke utara. Kotanya orang Syria, kotanya orang-orang berbahasa Yunani. Itu jauh sekali. Jadi makin ditindas makin menyebar. Makin ditindas bukannya mati tapi malah makin-makin menyebar. Tetapi ingat penindasan juga belum berhenti. Di kisah Rasul 13.50. Perhatikan bahwa kisah Rasul yang saya kutip itu maju terus angkanya. Mulai dari ayat 4. Bab 4 tadi ya. Mulai dari bab 4 ketika Petrus dan Yohanes tadi. Terus bab 5. Bab 7. Bab 8. Bab 8 lagi. Bab 9. Bab 11. Sekarang bab 13. Dan belum berhenti juga penganiayaan itu. Sepanjang kisah Rasul mulai bab 4 itu boleh dikatakan diwarnai dengan penindasan-penindasan oleh orang-orang Yahudi. Sekarang kisah Rasul 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Dan para pembesar kota. Yang dimaksud kota Antioquia di Pisidia. Ini Antioquia yang lain. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan seterusnya. Jadi masih dihasut bahkan orang-orang Yahudi itu tidak hanya memakai kekuatan mereka sendiri. Tapi juga meminjam tangan orang lain. Terbukti menghasut para pembesar tokoh-tokoh di kota. Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin gubernurnya, bupatinya, camatnya, atau kapalrinya. Polrinya, boleh dikatakan kalau zaman sekarang kira-kira begitu. Pembesar-pembesar itu dihasut supaya mereka menindas Rasul-Rasul, menindas orang-orang Kristen. Jadi ini penindasannya lama sekali. Bahkan sampai bagian akhir dari kisah para Rasul, sebenarnya masih terjadi penindasan-penindasan. Pada saat Rasul Paulus, yang sudah bertobat tentu saja, pergi ke kota Yerusalem juga terjadi penindasan. Tapi kemudian berhasil secara jitu oleh Rasul Paulus, mereka diadu. Yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Saduqi dapat diadu oleh Rasul Paulus. Cerdik juga Rasul Paulus ini. Kalau Anda mau tahu bagaimana Rasul Paulus Cerdik pernah mengadu dua partai besar orang Yahudi, yaitu partai, ya partai tanda petik ya, partai Saduqi dan partai Farisi, itu ada di kisah para Rasul. Bagian-bagian hampir terakhir Anda boleh temukan sendiri. Itu kuis, saya nggak akan beritahukan. Itu asik sekali. Betapa pandainya dan hebatnya Rasul Paulus ini berkelit dari tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi itu. Pendek kata inilah penganiayaan. Ini saya hanya cuplik-cuplik ya. Ini tidak menggambarkan seluruhnya. Tapi kita sudah tahu dari urutan bab tadi itu maju terus. Berarti sepanjang kisah para Rasul itu sembari menyebar, tapi sembari juga masih dikejar-kejar. Orang Kristen menyebar, orang Yahudi mengejar. Selalu mencari cara untuk menghancurkan orang-orang Kristen awal itu. Setelah Saulus bertobat pun tidak berhenti loh. Kan pada waktu itu boleh dikatakan Rabi Saul atau Saulus ini sebagai semacam pemimpin atau salah satu pemimpin mereka. Ketika Rabi Saul bertobat, tidak berhenti. Masih terus, masih terus, masih terus. Itu menjelang-menjelang akhir dalam cerita kisah para Rasul. Penganiayaan oleh orang Yahudi masih berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Itu tadi cuplikan-cuplikan bagaimana penganiayaan episode pertama. Ceritanya kan kemudian berlanjut. Orang-orang Kristen akhirnya kan keluar dari wilayah Yahudi. Kemudian yang terjadi juga, Tahun 70, Tahun 70 Masehi yang dimaksud, Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi. Di saat itulah orang Yahudi juga boleh dikatakan hilang kekuatan. Sehingga daya mereka untuk menindas juga sudah tidak ada. Sudah lemah karena mereka sendiri juga sudah mengalami boleh dikatakan kalah perang dan hancur-hancuran. Pertama, karena orang Kristen sudah menyebar begitu jauh, ngejarnya sudah habis nafas. Jadi orang Yahudi ini ngejar makin nyebar, ngejar makin nyebar, ngejar makin nyebar, ngejar makin nyebar. Orang Kristen, kalau bahasa Betawi, Tidak ada matinya. Orang Yahudinya tersengah-sengah, ngos-ngosan, mati sendiri akhirnya. Habis tenaga, Juga dipukul oleh orang Romawi dengan kehancuran Yerusalem. Mereka sumber dayanya habis. Berarti karena kehancuran Yerusalem boleh dikatakan penindasan atau penganiayaan oleh orang-orang Yahudi juga berhenti dengan sendirinya. Jadi yang penganiaya mati sendiri, boleh dikatakan begitu. Namun apakah aman? Ternyata tidak. Setelah keluar dari wilayah Yahudi, Orang-orang Kristen awal kan berarti memasuki semakin banyak wilayah Romawi. Bahkan sampai ke kota Roma, pusat peradaban atau ibu kota pusatnya kekaisaran Romawi. Dan di banyak kota-kota yang lain, terutama yaitu kota-kota Yunani. Misalnya yang kita bisa sebut, yang disebutkan di dalam surat-surat Paulus itu ya, semuanya itu adalah kota-kota orang Romawi. Termasuk wilayah Yunani, tetapi pada waktu itu kan Yunani juga di bawah pemerintahan Romawi. Seberapa besar wilayah Romawi pada zaman itu, kira-kira seperti peta ini. Seluruh wilayah Mediterania inilah dikuasai oleh Imperium Romanum. Jadi luas sekali. Luas sekali. Jadi boleh dikatakan gampangnya, kemanapun orang Kristen pergi, ya ketemu dengan orang Romawi, atau masih di bawah kekuasaan Romawi. Kecuali beberapa rasul yang keluar dari wilayah Romawi, itu memang ada juga. Misalnya sampai ke Armenia, sampai ke daerah bernama Nisibis, sampai ke daerah yang bernama Selekiaktesifon, yang keluar wilayah Romawi lebih sedikit. Pada umumnya mereka ya berada di wilayah Romawi. Sekalipun mereka menyebar ke Ejiptos, Ejiptos atau Ejiptus, atau Misrayim. Apa itu Romo? Mesir ya. Mesir itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Ibraninya Misrayim, kalau bahasa Yunaninya Ejiptos, kalau bahasa Latinnya Ejiptus. Sesekali saya sebutkan bahasa-bahasa gitu, supaya kita tahu juga sedikit terbiasa dengan istilah-istilah. Jangan melulu lokal-lokalan gitu ya. Supaya konteksnya kita juga masuk. Nah, sekalipun orang Kristen itu masuk ke wilayah Ejiptos, atau Misrayim, atau Mesir itu juga kena pasukan Romawi. Contoh kota paling besar, dalam arti sebagai pusat kekristenan pada waktu itu, Alexandria. Ingat ya, dalam cerita saya sebelumnya. Antioquia, Alexandria, Roma. Tiga kota utama pada waktu itu. Yerusalem sudah hancur. Meskipun nanti dibangkitkan kembali setelah Konstantinopel berdiri. Jadi, sekalipun di Alexandria itu juga dianiaya. Karena Mesir pada waktu itu juga masuk wilayah Romawi. Pasukan Romawi juga ada di situ. Kalau Anda sekarang pergi ke Mesir, misalnya Anda pergi ke satu gereja yang sangat tua, yaitu gereja ortodoks koptik di Mesir, yang bernama gereja gantung. Istilahnya itu gereja gantung, karena sepertinya gerejanya menggantung. Itu gereja yang seperti menggantung, karena dibangun di atas reruntuhan benteng orang Romawi. Jadi, kalau suatu kali Anda diizinkan Tuhan untuk siarah ke Yerusalem ke Tanah Suci, pilihlah yang melalui Mesir. Jadi, masuk melalui Mesir, nyambung ke Tanah Suci, sehingga Anda dapat mengikuti peta perjanjian lama, nyambung ke perjanjian baru. Nah, itu bagus sekali Mesir, karena Mesir itu kan wilayah yang dulu dihuni oleh bapak-bapak bangsa, terutama bapak Yaakub. Kemudian, setelah itu ada keluaran. Tapi, tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus pun pada saat dilarikan menuju ke Mesir, kan juga tinggal di Mesir. Jadi, sebenarnya Mesir ini juga tanda petik Tanah Suci juga. Maka, kalau suatu kesempatan Anda diberi anugerah Tuhan dapat ke Tanah Suci, jangan hanya ke Tanah Suci-nya saja. Cari tur yang lewat Mesir. Di Mesir tiga hari atau empat hari, sisanya kemudian ke Israel itu bagus sekali. Karena akan Anda dibawa ke tempat dulu pelarian Tuhan Yesus, dan sebagainya. Juga rute-rute orang Israel menuju Tanah Terjanji. Ini tidak promosi, saya tidak ada yang menjepon, sorry. Tapi, kalau Anda mau tur, silahkan. Jadi, ini bukan endorse ya. Tidak ada endorse. Ini hanya menyarankan. Seperti pernah saya juga alami, ketika saya ke Tanah Suci-siarah, saya cari yang dari Mesir. Ketika ditawarkan yang tidak ke Mesir, saya tidak mau, tapi kalau lewat Mesir, mau. Saya kembali ke soal gereja kantung tadi. Itu dibangun di atas benteng reruntuhan. Yaitu benteng Romawi. Karena apa? Dulu juga dikuasai Romawi. Nah, ini Yerusalem yang warna merah, Roma yang warna kuning. Disitulah, yang dalam lingkaran itulah, kemudian orang-orang Kristen, rasul-rasul, menyebarkan kabar gembira Sang Kristus. Sampai blend. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.